Kementerian Investasi menyiapkan ganti rugi untuk warga Pulau Rempang, Kepulauan Riau yang terancam digusur akibat pembangunan Rempang Eco City. Ganti rugi untuk warga terdiri dari rumah hingga uang. Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan warga Pulau Rempang akan dipindahkan ke Tanjung Banun yang berjarak 3 km dari lokasi mereka. Warga akan diberikan ganti rugi berupa uang transisi dan juga uang kontrak rumah Tak hanya itu, Bahlil menyebutkan pemerintah akan menyediakan rumah bagi warga beserta fasilitas pendukung. Menurut Bahlil, 300 kepala keluarga sudah suka rela mengikuti pergeseran ke Tanjung Banun. Sebelumnya, pemerintah membatalkan tenggat waktu 28 September untuk relokasi warga di Pulau Rempang. Presiden Joko Widodo mengimbau agar permasalahan di Pulau Rempang diselesaikan secara kekeluargaan. Kami mendapatkan arahan bahwa yang pertama proses penyelesaian masalah rempang harus dilakukan dengan cara yang baik. Cara yang kekeluargaan harus yang soft. Yang kedua, Bapak Presiden juga mengarahkan kepada kami bahwa dengar apa yang masyarakat juga punya aspirasi. Yang ketiga, Bapak Presiden menyampaikan, pastikan hak-hak rakyat. Dan Bapak Presiden meniteberatkan bahwa kepentingan rakyat kita yang harus kita pikirkan dan dahulukan dalam kerangka, aturan, dan proses secara kekeluargaan. Atas dasar itu, kami langsung menindaklanjuti rapat pada hari ini, karena kebetulan kami yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menyelesaikan berbagai dinamika yang ada di Rempang. Bergeser rumahnya belum jadi, itu dapat Rp1.200.000 per orang. Dan uang kontrak rumah Rp1.200.000. Terus ditambah lagi satu kakak Rp1.200.000, jadi sebenarnya Rp6.000.000 plus uang sewa rumah. Nah, menyangkut dengan rumah, kita seriakan kepada mereka. Kalau mereka mau cari sendiri untuk sementara, silakan. Tapi kalau BP Batam yang akan disuruh, itu juga boleh. Atau mereka mau tinggal di rumah keluarga, boleh juga. Berapa lama kira-kira proses ini sampai dengan rumah mereka jadi? Sampai jumpa di video selanjutnya.